Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selamat Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang istimewa ini mari kita gunakan bersama-sama Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa Mari berdoa Bapak di surga dikunuskanlah kiranya namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Waktu yang berharga ini Kami akan gunakan untuk membaca dan merenungkan firmanmu Ini doa kami dalam nama Yesus Amen Renungan hari ini berjudul Pusat daya tarik yang agung Ayat Intionis 12 ayat yang ke-32 Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Pekabaran malaikat ketiga menyerukan penyajian sahabat hukum keempat Dan kebenaran ini harus dibawa di hadapan dunia Tetapi pusat daya tarik yang agung Yesus Kristus tidak boleh diabaikan dari perkabaran malaikat ketiga Oleh banyak orang yang telah terlibat dalam pekerjaan untuk masa kini Kristus telah dijadikan nomor dua Dan teori serta argumen menempat di tempat pertama Sebuah tabir tampaknya di depan mata banyak orang Yang telah bekerja keras dalam perkara itu Sehingga ketika mereka menyampaikan hukum Mereka tidak memiliki pandangan tentang Yesus Dan tidak menyatakan fakta bahwa Di mana dosa berlimpah Kasih karunnya jauh lebih banyak melampaui dosa Di salib kalfarilah Belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama Di mana keadilan dan damai saling bercium-ciuman Orang berdosa Harus selalu melihat ke salib golgota Dan dengan iman sederhana Seperti seorang anak kecil Dia harus bersandar pada jasa Kristus Menerima kebenarannya Dan percaya pada belas kasihannya Para pekerja dalam pekerjaan kebenaran Harus menampilkan kebenaran Kristus Bukan sebagai terang baru Tetapi sebagai terang berharga Yang untuk sementara waktu Telah hilang dari pandangan orang-orang Kita harus menerima Kristus sebagai jurus selamat pribadi kita Dan dia memperhitungkan kepada kita Kebenaran Allah di dalam Kristus Mari kita ulangi dan menonjolkan kebenaran Yang digambarkan Allah Yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Satunya sempat Di dalam kasih Allah telah dibukakan Nadi kebenaran yang paling berharga Dan harta karun kasih karunnya Kristus Dibukakan di hadapan gereja dan dunia Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengeruniakan Anaknya yang tunggal Kasih yang luar biasa ini Kasih yang luar biasa dan tak terselami Yang menyebabkan Kristus mati bagi kita Ketika kita masih berdosa Betapa ruginya jiwa yang memahami Tuntutan hukum yang kuat Namun gagal memahami kasih karunnya Kristus Yang jauh lebih limpa Adalah benar Bahwa hukum Allah Mengungkapkan kasih Allah Ketika diberitakan sebagai kebenaran Di dalam Yesus Karena pemberian Kristus Kepada dunia yang bersalah ini Harus mengambil porsi yang besar Dari pembahasan dalam setiap percakapan Tidaklah heran Jika hati belum luluh oleh kebenaran Ketika kebenaran itu disajikan Dengan cara yang dingin Dan tidak hidup Mari kita renungkan lebih dalam Apa artinya membagikan kebenaran Alkitab Sebagaimana adanya Di dalam Yesus Tuhan Yesus kiranya menolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak surgawi kami datang Di hadapan takhta kasih karuniamu Kaya merendahkan diri kami Sambil kami mengangkat syukur Untuk penyertaan yang sempurna Yang kami rasakan sampai detik ini Kami boleh memiliki waktu Untuk merenungkan firmanmu Yang kiranya ini boleh melandasi iman kami hari ini Kami boleh berkarya bagimu Melakukan yang terbaik Untuk kemuliaan nama Tuhan saja Tolonglah kami yang lemah ini Arahkan kami kepada jalan-jalanmu Biarlah sukses sorga kami boleh raih hari ini Apapun tantangan di hadapan kami Kami mau datang serahkan ke dalam tanganmu Karena kami percaya Engkau lah jalan keluar Dari semua tantangan yang kami hadapi Dan engkau siap hadir di tengah-tengah kami Dan menolong kami Bapak Berkati pergumulan-pergumulan umat Apapun itu Tuhan Biarlah Engkau akan selalu berikan jalan keluar Berikan kekuatan iman Kepada mereka yang ragu-ragu Mereka yang sedang Dalam keadaan sakit Engkau akan pulihkan mereka Engkau sembuhkan mereka Yang juga Saat ini sedang bergumul Oleh karena berbagai macam masalah hidup Yang menimpa mereka Tuhan dampingi mereka Dan berikan kekuatan iman kepada mereka Karena kami hanya menyerahkan Setelah total hidup kami Di dalam nama Yesus Tuhan Yang juru selamat kami Amen